PKS yakin Gerindra akan memenuhi janji mengamankan uji kepatutan dan kelayakan Wakil Gubernur DKI agar posisi diberikan pada PKS. Dua nama yang diajukan diakini lolos untuk tes. Wakil Ketua Majelis Juro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nurwahid menepis keraguan publik atas terbukanya kemungkinan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa beralih ke partai lain jika kader PKS gagal dalam fit and proper tes. Menurut Hidayat tidak pernah ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra bahwa nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa berasal dari selain dua nama yang diusung PKS. Hidayat yakin Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik memenuhi komitmennya untuk mengamankan keputusan Ketua Umumnya Prabowo Subianto soal posisi wagup DKI untuk PKS. Mengamankan janji dan komitmen dari Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo dari PKS bahwa wagup dari PKS. Dua nama itu tetap dari PKS dan tidak pernah ada pernyataan Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau misalnya gagal fit and proper maka Gerindra boleh masuk. Tidak ada pernyataan Pak Prabowo semacam itu. Jadi kalau ingin mengamankan kebijakan Pak Prabowo ya kebijakannya adalah Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada bimbingan PKS dan saya sudah konfirmasi beberapa penting-penting Gerindra betul bahwa Pak Prabowo menyampaikan bahwa wagup adalah untuk wagup DKI pengganti pasannya adalah untuk PKS. Siapapun nama itu nanti ada dari PKS. Sementara itu Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon menilai posisi wagup DKI tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurutnya DPD Gerindra DKI telah legowo jika posisi wagup DKI untuk PKS dan bukan Gerindra. Saya kira sudah selesai lah, tidak perlu diolah-olah lagi.